What's up baseball fans, welcome back to Time Out! Kemarin ini di NBA, kita akan ngomongin sedikit, diskusi sedikit Yang pertama kita akan ngomongin jelas adalah Miami Heat Mereka berhasil membebaskan Andre Iguodala dari Memphis Grizzlies Setelah dramanya Andre Iguodala dengan juga para pemain mudanya Memphis Yaitu Dylan Brooks dan juga John Moran Akhirnya dia bisa terbebaskan dari sana Dan Miami Heat selama mendapatkan Andre Iguodala Mereka mendapatkan juga Jay Crowder dan juga Solomon Hill Setelah itu mereka akhirnya meng-trade Andre Iguodala dengan Justice Winslow Dan juga dengan Dion Waiters Oke, Miami Heat Dengan datangnya Andre Iguodala menurut gue Ini menambah kekuatan sedikit tapi tetap kandidat utama dari Eastern Conference Menurut gue adalah Milwaukee Bucks, Toronto Raptors dan juga Boston Celtics Tapi gue agak bingung nih kenapa Miami Heat memberikan kontrak cukup besar menurut gue 30 juta yang uang hal dalam 2 tahun Ini Andre Iguodala tahun lalu itu struggling dengan injury seingat gue Dan juga kalau hal averagenya hanya 6 poin per game Jadi ini sedikit gambling juga Miami Heat Walaupun gue tau Andre Iguodala itu finals MVP dan juga udah juara bersama Gonser Warriors Tapi 30 juta 2 tahun untuk seorang veteran yang udah kita gak tau nih Masih bagus atau enggak season ini karena umurnya juga semakin tua aja Tapi jelas yang pengalaman juaranya ini yang sangat berharga Apalagi ada Jimmy Butler bayangin ada 2 wing defender yang luar biasa di Miami Heat nantinya Dan juga Jay Crowder, kita gak boleh lupa Jay Crowder ini juga pemain yang tough banget Physical banget, pengalaman playoffnya banyak Tapi menurut gue sedikit pemain yang kurang bawa hoki nih Karena kemana-mana pun dia gak pernah juara sih ingat gue ya Jadi kita lihat tajian tapi yang jelas memang dengan adanya Andre Iguodala Terus juga Tyler Hero masih ada BAM Adebayo yang juga all star tahun ini Miami Heat memang salah satu kekuatan yang perlu dipantau terus di Eastern Conference Oke setelah itu mungkin treat yang sedikit aneh menurut gue yaitu Houston Rockets Nah Houston Rockets ini mereka membuang Clint Capella dan akhirnya go super small PGA Tucker jadi senternya mereka Sedikit membingung katanya ini strategi baru katanya sejak mereka bermain super small ini 3 point lane ini semakin terbuka Presentasi 3 pointnya mereka juga naik Serta ini katanya membebaskan Russell Westbrook untuk melakukan drive you lah katanya Gue gak tau sih ini bener apa enggak sebenarnya teorinya Hari ini Russell Westbrook mencetak 40 point lawan Los Angeles Lakers Dan yang menariknya lagi adalah James Harden yang melakukan jambal melawan Jovell McGee Jadi ini suatu gambling menurut gue yang diambil oleh Houston Rockets Kita lihat mereka bermain tanpa size ini bisa sejauh mana nanti di playoffnya Walaupun juga mereka mendapatkan seorang Robert Covington Defender yang bagus banget dan juga versatile sekali Jadi menarik sih strategi dari Mike D'Antoni dan juga Daryl Morey Oke tapi Clint Capella pindah ke Atlanta Hawks menurut gue nih membuat Atlanta Hawks semakin menarik ditonton Karena kita tau Clint Capella ini seorang pemain yang bisa pick and roll Atau set pick and roll ke basket ini bagus banget Dia butuh seorang pemain point guard yang bisa bounce pass ke dia atau lock pass ke dia Mungkin memang Tri Young passingnya belum tentu sebagus James Harden Tapi menekatilah Trey yang ini akan semakin berbahaya nih kalau pick and roll sama Clint Capella menurut gue Karena dia bisa nembak langsung karena picknya Capella bagus Atau juga dia bisa membantu Clint Capella untuk mendapatkan easy points di underring So Atlanta Hawks menurut gue ini salah satu cara mereka untuk push lagi Untuk mungkin mendapatkan 8 seat nanti di... Masih jauh sih tapi kok ngomong 8 seat nanti masih jauh sih tapi ya pasti ini membuat Atlanta Hawks semakin bagus sih menurut gue sih Oke next D'Angelo Russell akhirnya bergabung bersama teman baiknya yaitu Carl Anthony Towns di Minnesota Timberlough setelah Mungkin dari season lalu kali ya udah dicoba untuk mendapatkan atau menggabungkan D'Lo dengan Cat Akhirnya terjadi juga Nah ini menarik sih apa yang dilakukan oleh Golden State Warriors nih mereka seperti menyerah Tentang D'Angelo Russell Jadi mereka akhirnya melakukan trade ini mereka mendapatkan seorang Andrew Wiggins And then untuk Minnesota sendiri ini came untuk membuat Cat happy juga Karena kita tahu Minnesota Timberlough kalah terus Dan ini gak sesuai ekspektasinya Carl Anthony Towns Jadi the least they can do adalah mendapatkan teman baiknya nih untuk Minnesota Timberlough And keeps him happy in Minnesota agar siapa tahu nanti bisa sign extension lebih lama lagi di Minnesota Timberlough Oke kita lihat ini duet pick and roll juga menarik nih Cat juga bisa pick and pop So kita lihat apakah D'Angelo Russell bisa bersinar lagi seperti tahun lalu di Brooklyn Nets Next, Warriors mendapatkan seorang Andrew Wiggins Nah menurut gue Andrew Wiggins ini mungkin akan jadi pemain komplimen yang lebih cocok untuk nanti kalau Steph Curry dan juga Clay Thompson sudah kembali Karena kita tahu kalau ada Steph, ada D'Lo, ada Clay Kayaknya rame banget ya backcourtnya Warriors Jadi dengan melepas D'Angelo dan datangnya pemain wing baru yaitu Andrew Wiggins Diharapkan tiga pemain ini bisa saling mengkomplimen each other Dan Andrew Wiggins sendiri mungkin belum mencapai potensial tertingginya Jadi mungkin disitu dia tidak ada pressure mungkin di Minnesota untuk menang Jadi dia tidak mengeluarkan semuanya Jadi kita akan lihat nih apakah Andrew Wiggins yang di draft Kau hal itu nomor satu ya sih ingat gue ya Nomor satu ini bisa memenuhi potensial dan juga ekspektasinya orang di Warriors Karena di Warriors game jelas mungkin gak season ini ya Tapi mungkin di season depan tuh ada pressure untuk menang, untuk juara Jadi disitu kita akan lihat apakah Andrew Wiggins bisa memenuhi ekspektasi orang Apalagi juga kalau nanti Clay dan Steph sudah kembali Jadi man itu mungkin the lane akan terbuka banget untuk Andrew Wiggins melakukan drive-drive ya Jadi Warriors melakukan hal yang menarik Jadi itu dengan give up D'Angelo Russell Oke mungkin satu treat lagi yang bisa dibahas nih dari Rivalry ini Dua tim yang ingin sekali Marcus Morris Dan akhirnya yang mendapatkan adalah tim gue Yaitu Los Angeles Clippers Kita tahu Clippers dan Lakers ini last minute Rebutan banget Marcus Morris untuk add their depth Untuk menambahkan depthnya mereka Tapi katanya kalau Lakers si Mix ini minta Kyle Kuzma dan juga minta Danny Green Jadi Lakers tidak mau give up Danny Green dan juga Kyle Kuzma Dan gue merasa memang bener sih Karena menurut gue Kyle Kuzma dan Danny Green juga cukup berharga ya untuk Lakers Sedangkan dari Clippers mereka mendapatkan Moe Harkless Nah Moe Harkless ini season ini menurut gue tidak sesuai standardnya Doc Rivers kayaknya Jadi mendapatkan Marcus Morris ini menurut gue adalah sebuah upgrade Marcus Morris bisa nembak 3 point defender yang bagus Tough banget Semakin buat tim ini kayak punya defender-defender yang sangat Seperti Montrose Herald dan juga Patrick Beverley Jadi gue seneng banget nih dengan hadirnya Marcus Morris Sekarang ini Clippers gue nomor 2 di Western Conference Tapi jelas perjalanan masih panjang baru mau nyampe ke All-Star break Yang paling penting adalah nanti Kawhi dan PG-13 ini sehat pas lagi playoff Karena saat ini PG-13 kadang-kadang cederak Terus kalau nggak Kawhi ini load management Jadi gue harapkan nanti waktu playoff Los Angeles Clippers gue akan komplit Karena defense-nya akan serem banget nih Masih ada Kawhi, Ivika Subac, Patrick Beverley, Montrose Herald dan juga Marcus Morris So itu aja sih treat yang gue akan bahas Mungkin gue ada ketinggalan beberapa treat lainnya Nanti kalian bisa bahas seperti K Cleveland dengan Andre Drummond Gue masih bingung sih kenapa Cleveland mau melakukan itu Mungkin mereka bener mau rebuilding dari awal Dan juga nggak mau kehilangan Andre Drummond for nothing Karena kita tahu Andre Drummond ini Nggak salah lagi player's option nih tahun depan Jadi Andre Drummond bisa cabut free agent tanpa Detroit Pistons mendapatkan anything in return Jadi mereka mendapatkan John Hanson dan juga Brandon Knight Dan mungkin beberapa draft pick juga ya Jadi Blake karena udah cedera Blake nggak akan main sampai satu season Jadi Detroit Pistons fansnya cukup sedih kayak Mendengar berita ini Jadi mereka akan rebuilding mode Sedangkan Cleveland, gue nggak tahu juga sih Cleveland mau ngambil Andre Drummond Karena Cleveland juga arahnya nggak jelas menurut gue nih Kemarin gue kira akan treat Kevin Love Tapi ternyata Kevin Love nggak di treat Malah Kevin Love stay di Cleveland Cavaliers So that was a very, apa ya Agak membingungkan dengan ini Ternyata Kevin Love tuh udah nggak happy Waktu itu udah berantem sampai dengan GM-nya Dan juga klaten banget di court Sampai passing golanya ngasal gitu Jadi ternyata masih dipertanggikan oleh Cleveland Cavaliers Oke mungkin ada beberapa trade yang gue miss Seperti Philadelphia juga menambahkan beberapa pieces Alip Burks Satu lagi gue lupa tuh siapa yang ditambahkan ya Tapi Philadelphia juga kayaknya udah mulai panik Kayaknya udah ada drama juga di locker room-nya mereka Mereka mau kalah posisikan Namanya sekarang di Eastern Conference Ben Simmons mainnya luar biasa menurut gue Beberapa game terakhir ini Jadi Kita lihat aja bagaimana nanti Perkembangannya Philadelphia 76ers Semakin menarik aja Dan juga Tonton Raptor sekarang 12 win in the row Belum kalah ya Gila sih Tonton Raptor juga lagi on fire banget So guys Itu pendapat gue tentang beberapa trade ini Kalian bisa tulis pendapat kalian Trade siapa yang paling menguntungkan Dan yang kalian pengen tunggu-tunggu Untuk lihat hasilnya Kalian bisa tulis di comment section di bawah Thank you buat yang udah nonton Di tengah malam ini Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa subscribe Thank you for watching I'll see you guys in the next video Peace